Intro Para sahabat yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Percikan Hati Sabda dari hati untuk dunia yang baru Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34 Tentang Yesus menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan Beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan ini yakni Pertama, setan dapat merasuki dan menguasai manusia Kisah awal bacaan Injil menceritakan dua orang yang kerasukan setan berjumpa dengan Yesus Mereka sangat berbahaya sehingga orang takut bertemu dengan mereka berdua Mengapa mereka berbahaya? Orang yang dikuasai setan seringkali tidak bisa lagi memakai akal sehatnya, pikiran dan hati nuraninya Sehingga mereka dapat berbuat apa saja kepada orang lain Bahkan melukai, menyakiti dan menjahati orang lain Setan akan mengajak orang itu untuk berpikir dan berbuat yang jahat kepada orang lain Lama-kelamaan, orang itu akan jauh dari sesama dan pastinya jauh dari Tuhan Para sahabat terkasih, seringkali kita juga berpikir negatif dan berbuat jahat kepada orang lain Kadangkala kita juga melukai dan menyakiti orang lain Entah dengan kata-kata atau dengan perbuatan jahat Tanpa sadar, kita juga sementara dirasuki dan dikuasai setan Akal budi dan hati nurani kita menjadi tertutup Sehingga jatuhlah kita terus dalam dosa Dosa membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama semakin menjauh Mari kita berefleksi Apakah saya masih mempunyai pikiran-pikiran negatif atau perbuatan jahat kepada orang lain? Barangkali kita masih sementara dirasuki Yang kedua, berjumpa dengan Yesus, setan selalu kalah Ketika berjumpa dengan Yesus, setan-setan yang merasuki dua orang ini Langsung mengenal siapakah Yesus Dan mereka tahu, kekuasaan Yesus jauh melebihi kekuasaan mereka Bahkan mereka sendiri menyadari Ada waktunya mereka akan disiksa, dihukum karena perbuatan jahat mereka Karena itu mereka meminta Yesus mengusir mereka Dan membiarkan mereka merasuki kawanan babi yang ada di situ Kekuasaan Tuhan jauh lebih besar dari kekuasaan apapun Setan hanya berkuasa menggoda manusia untuk jauh dari Tuhan Namun Tuhan melengkapi kita dengan akal budi dan hati nurani Yang kalau terus dipakai untuk mencintai Tuhan dan sesama Maka setan tidak akan berkuasa dalam hidup kita Jika kita selalu mempunyai kerinduan untuk berjumpa dan dekat dengan Tuhan Maka kita dapat mengalahkan godaan setan Dan roh kita sendiri selalu dibimbing oleh roh Tuhan Karena itu iman yang kuat, akal budi yang benar dan hati nurani yang baik dan bersih Dapat mengalahkan godaan setan dari diri kita Menarik bahwa di akhir kisah ini Orang-orang menolak Yesus untuk masuk ke kota mereka Hanya karena Yesus telah mengusir roh-roh cahat dan menyembuhkan dua orang yang kerasukan itu Barangkali ini menjadi penegasan Bahwa orang-orang yang sering menolak Tuhan Akan gampang dirasuki oleh setan Sebaliknya setan tidak dapat merasuki manusia yang selalu mengundang Tuhan untuk tinggal dalam hati dan hidupnya Carilah terus perjumpaan dengan Tuhan Khususnya dalam Ekaristi Dan biarkanlah roh Tuhan yang menguasai hidup kita Dengan kebaikan dan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin